Intro Wujud kepedulian kepolisian daerah Kalimantan Tengah di bidang kebudayaan dilakukan melalui berbagai cara seperti pada kegiatan peresmian renovasi Balai Keramat Raja di Tumpang Rungan, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya selasa 7 Juli 2020 kemarin. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Hendra Rohmawan mengajak seluruh masyarakat untuk lebih mengenal kearifan lokal, baik dari segi kebudayaan hingga keagamaan seperti pada kegiatan di Balai Keramat Raja dan pada prosesi adat-istiadat suku Dayak yang beragama Keharingan. Nah disini kan kita ada memanggil roh-roh ya, keyakinan dari Keharingan ini siapa yang roh yang tertinggi ya baik itu yang di atas maupun yang penguasa di daerah-daerah maupun di atas. roh yang tertinggi dalam kegiatan keharingan yang menguasai atas darat air dan udara itu yang disebut dengan Raja Tengah Sememang. Raja Tengah Sememang. 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 Nah itu diturunkan dari alam-alam Tengah Tanah, dalam alam Semiang atau pantai Semiang dan beliau lah yang berkuasa atas penguasa itu apa namanya, suruh para dewa itu ada tingkatan. Ada yang di air, ada yang di udara, ada yang di udara, ada yang di udara. Jadi yang bilang itu yang paling untuk itu adalah Raja Tengah Sememang. Dia berkuasa atas segala yang ada. Namun dalam hal ini, setiap ritual itu tidak hanya di Tengah Rumah Dua, suruh dilibarkan Raja Tengah Sememang. Oh, tetap soal diri. Ya, kalau di penguruman ini dia ada dua tempat, yang tertinggi di rumah saya garatan itu juga dengan izin penambahan rangkao kenan. Izin penambahan rangkao kenan. Iya, izin itu bukan berarti izin, izin yang tetapi dikatakan izin benar dia berkembang soalnya besar, kuat, berkasar, gagak. Dalam hal ini untuk melindungi tanah dayak. Kemudian yang di air bersama dengan jatah. Jatah, 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 jatah. Jatah adalah para dewa yang menguasai di air. Di dalam hal ini di rumah, ada tiga nama yang disinginkan. Jatah, 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 dan jatah. Kemudian jatah anak-anak itik. Kemudian dengan berbagai jatah yang lainnya. Baik, ini kami bertemu langsung dengan pendoa kehadingan namanya Rabiani. Beliau lah nanti yang akan memimpin prosesi perdoa di Balai Keramat Raja ini. Hendra menambahkan, melalui kearifan budaya lokal masyarakat serta adat istiadat suku dayak di Kalimantan Tengah ini dapat dikenal seluruh masyarakat Indonesia dan menjadi daya tarik wisata. Baik wisata alam, wisata budaya, hingga wisata religi. Dalam acara tersebut, berbagai atraksi ditampilkan. Salah satunya bela diri silat khas Kalimantan Tengah, yaitu Kuntau. Dimana penampilan bela diri Kuntau ini adalah bentuk pertahanan diri dari serangan musuh. Kebudayaan seperti inilah yang perlu dijaga kelestariannya dan kearifan lokal khususnya di Tumbang Rungan. Di samping itu, pada kesempatan ini, Kombes Pol Hendra Rohmawan juga turut unjuk kebolehan dalam peragaan bela diri yang ia kuasai. Di sela profesi acara berlangsung, Kabit Humas berharap jagar situs sejarah Balai Keramat Raja ini dapat dijaga kelestariannya. Serta kebudayaan adat setempat maupun di tempat lainnya yang ada di Kalimantan Tengah. Dari Palangkaraya, Surya Adiwinata, Jurnal TV, mengabarkan. Jurnal TV, mengabarkan. Surya Adiwinata, Jurnal